Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Teknik Kimia 2. Sekarang adalah week ke-14. Untuk di week ke-14 ini, kita belajar tentang numerical method untuk persamaan differential partial. Jadi, seperti yang kita ketahui, kita di Teknik Kimia ini kan suka berhadapan dengan kasus atau fenomena yang kita perlu hitung dengan menggunakan ilmu di transport fenomena. Jadi, di proses perpindahan, di proses perpindahan ini biasanya kita bisa menghitung momentum. Itu untuk menghitung atau memprediksi pergerakan fluida. kemudian untuk yang heat transfer, itu kalau misalnya di suatu sistem ini itu ada perbedaan suhu, maka kita harus menggunakan persamaan heat transfer. Kalau misalnya kita mau mengevaluasi perubahan masa seperti reaksi, itu maka kita perlu menghitung perpindahan masa. Nah, di dalam perhitungan momentum, heat transfer, dan mass transfer, itu kita biasanya mengasumsikan steady state. Jadi, kalau teman-teman belajar di proses perpindahan, biasanya diasumsi steady state kan. Itu asumsi pertama. Kemudian, diasumsi bahwa V yang tidak terlibat di dalam itu sama dengan 0 seperti itu ya. Jadi, misalnya V, itu sistemnya VX, maka VY dan VZ itu 0. Nah, di steady state itu adalah asumsi pertama. Kalau di steady state, maka variable waktu itu dihilangkan. Jadi, makanya persamaannya langsung ke persamaan Newton untuk yang perpindahan momentum. Jadi, langsung shear stress-nya. Shear stress sama dengan min mu dvx per dy. Nah, kalau yang heat transfer, itu langsung flux perpindahan panasnya sama dengan min k dt per dx. Kemudian, untuk yang mass transfer-nya, itu flux perpindahan masanya sama dengan min divusivitas kali dca per dx. Nah, untuk sistem steady state, itu biasanya nilainya rata-rata. Jadi, pendekatan steady state itu memberikan hasil yang rata-rata, jadi tidak bisa per waktu. Nah, pada kasus tertentu, kita perlu menggunakan pendekatan unsteady state. Contohnya, pada reaksi yang sensitif terhadap temperatur. Maka, perhitungan unsteady state ini, itu kita perlukan. Jadi, untuk time setiap waktu, itu temperaturnya berapa-berapa-berapa, kita perlu kalkulasi. Kayak gitu. Terus, karakterisasi pembakaran. Karakterisasi pembakaran, itu juga butuh terhadap waktu. Kita nggak bisa mengkarakterisasi dengan cuma rata-rata aja. Karena itu kan tergantung ya. Kalau misalnya laminar, mungkin sama ya bentuknya. Kalau misalnya turbulent, itu akan fluktuatif sekali. Jadi, kita harus pakai unsteady state. Kemudian, analisa dead zone pada sistem berpengaduk. Jadi, pada sistem berpengaduk itu juga terkadang itu pengadukannya seperti ini. Nah, terkadang ada zona-zona yang ini tuh dead zone. Dead zone itu maksudnya zona ini tuh tidak terhaduk, tapi dia tuh terhadap di sini. Nah, untuk tahu apakah ada dead zone, apa tidak, dan itu berapa lama dead zonenya, itu kita butuh juga pendekatan unsteady state. Jadi, pakai perpindahan momentum yang unsteady state. Seperti itu. Jadi, di teknik kimia, kita juga akan ketemu persamaan yang unsteady state atau non-steady state ini. Nah, kalau persamaan unsteady state seperti ini, ada ini, ada dua variable. Di sini ada dvx per dt. Nah, di sini dvx per dy. Di sini juga ya, dt per dt. Di sini, dt per dx. Jadi, variabelnya nggak sama. Ini dan ini variabelnya nggak sama. Maka, ini kita sebut sebagai persamaan diferensial parsial. Jadi, sebelah kiri dan sebelah kanan itu kita akan selesaikan sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi, agak ribet ya. Kalau di matematika teknik kimia 1, teman-teman sudah belajar tentang penyelesaian PD parsial. Di sini, insya Allah akan lebih mudah. Kalau yang ini, PD biasa. Oke, jadi untuk PD parsial, itu ada tiga metode yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, metode eksplisit. Yang kedua, partially implicit method. Biasanya menggunakan metode krank-nikosal. Kemudian, untuk yang ketiga, implicit method. Nah, untuk yang eksplisit method, itu menghitung di dalam sistem. Jadi, yang dihitung itu adalah sistem pada waktu berikutnya. Nah, nilai pada waktu berikutnya itu hanya menggunakan data-data yang ada di waktu sekarang. Jadi, misalnya nih, pada T sama dengan 0, kita sudah tahu. Kita sudah tahu kecepatannya berapa. Kecepatannya misalnya 0 gitu. Nah, pada T sama dengan 1, itu V-nya berapa? Itu kalau misalnya di eksplisit, maka kita pakai pendekatan yang di T sama dengan 0 aja. Nanti ketemu V T sama dengan 1 berapa. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua, itu partially implicit method. Jadi, dia menggunakan data yang yang diprediksi, tapi tengah-tengah gitu. Jadi, di sini itu misalnya T sama dengan 0. kecepatannya 0. T sama dengan 1, itu kecepatannya kita prediksi dulu. Kita prediksi dulu A gitu. Nah, nanti dari sini diambil rata-rata. Rata-rata nanti akan ketemu V T sama dengan 1 itu berapa. Jadi, untuk dikering Nicholson itu, awalnya memprediksi, terus dirata-rata. Baru nanti ditemukan V yang prediksinya berapa. Seperti itu. Kalau yang implicit, implicit method ini, itu nilainya nggak pakai prediksi dari seri. Nggak pakai rata-rata dari yang prediksi sama yang nilai yang ada sekarang. Jadi, yang implicit method itu benar-benar prediksi. Jadi, nggak memperhatikan yang sebelumnya. kayak gitu. Nah, ini contoh dari PDE dengan menggunakan explicit method. Jadi, untuk explicit method itu mengombinasikan forward difference, formula forward difference dan ini untuk yang T kemudian kemudian dikombinasikan dengan formula central difference untuk yang X. Nah, karena explicit method itu merupakan kombinasi dari time deriva, dari forward difference dan central difference, maka kita harus mensubstitusi nanti, mensubstitusi persamaan PD parsial. Misal, di satu kasus ini, kita punya kasus yaitu transfer ya, transfer secara konduksi, ini adalah heat transfer, heat transfer secara konduksi dan kita dapatkan persamaan Fourier dari proses ini. Kalau misalnya unsteady state, maka persamaannya adalah rho CP DT per DT sama dengan K D kuadrat T per DX kuadrat. Jadi, yang di sini adalah order satu, yang di sini adalah second order, order kedua. Nah, di sini terhadap variable T dan di sini variable X. Di variable T ini kita harus mengikuti forward difference formula, di variable X ini kita mengikuti central difference formula. Nah, kemudian untuk boundary condition di sistem ini pada waktu T sama dengan 0, T-nya sama dengan T0. Jadi, untuk 0, untuk X dari 0 sampai L. Oke, kemudian untuk T sama dengan T0 pada saat X-nya 0, ini di sini 0, untuk T lebih dari 0. Kemudian di sini T sama dengan Ti pada X sama dengan L, jadi ini X sama dengan 0, ini X sama dengan L pada T lebih dari 0. Jadi, ini salah satu contoh kasus kita butuh yang namanya persamaan PD parsial dan boundary condition. Nah, di dalam explicit method kita harus mensubstitusikan, mensubstitusikan dengan formula forward difference dan formula central difference. Sebelum kita substitusikan, itu kita sederhanakan dulu persamaan ini, jadi kita pindah saja, ini rho CP-nya dipindah ke sini, jadi k rho CP. Nah, k per rho CP itu kita simbolkan sebagai alpha, jadi ini persamaan yang sudah sederhana. dt per dt sama dengan alpha d2 t per dx k2. Nah, untuk forward difference, forward difference-nya kita butuh untuk yang time ya, derivatif dari time, maka dt per dt-nya mengikuti forward difference, di mana di sini ti j plus 1 dikurangi ti j per delta t. nah, untuk i dan j jadi di sini ada variable blablabla dan blablabla ini menyimbolkan ini adalah untuk si x-nya kemudian ini untuk time-nya. Seperti itu. Jadi, yang di sini yang diprediksi adalah untuk forward difference, maka kita butuh nilai j plus 1. j plus 1 itu adalah nilai berikutnya pada waktu yang berikutnya. Jadi, ini pada current situation x-nya x-nya pada saat sekarang dan j plus 1 itu adalah time yang berikutnya. ini ini titik x sekarang yang ini time berikutnya. Kemudian, dikurangi ti j dibagi delta t. j untuk yang central difference itu untuk order pertama kita mengikuti ti plus 1 j min ti min 1 j dibagi 2 delta x. Jadi, di sini ti plus 1 j maka ti plus 1 ini j ini artinya titik setelah si i tersebut. Yang ini time yang current time. Oke. kemudian kalau misalnya ini d kuadrat t per dx kuadrat itu kita mengikuti persamaan yang ini. Jadi, ti plus 1 j min 2 ti j plus ti min 1 j dibagi delta x kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kita substitusikan yang dt per dt di substitusikan ke sini. Kemudian yang d kuadrat t per dx kuadrat disetusikan ke sini, maka kita dapatkan persamaan ini. Jadi, ini adalah data ti j plus 1 sama dengan ti j plus alpha delta t dibagi delta x kuadrat ti plus 1 j min 2 ti j plus ti min 1 j. Ini adalah data yang dicari. Yang dicari. Nah, ini tiba-tiba muncul seperti ini. Gimana? Kita coba breakdown ya. Gimana substitusinya? Jadi, tadi kita punya ini ya, dt per dt sama dengan alpha d kuadrat t per dx kuadrat. Kita punya ini. Kemudian kita substitusikan si dt per dt disubstitusi ini ti j plus 1 min ti j dibagi delta t. Yang ini d kuadrat t dx kuadrat ini sama dengan ti plus 1 j dikurangi 2 ti j ditambah ti min 1 j ini delta x kuadrat jadi katakanlah disini sistemnya seperti ini ini ginding ini t0 ini t1 untuk t0 ini adalah 0 kemudian t1 sampai t gitu ya nah disini itu kita punya punya data x jadi dx ini perubahan waktu terhadap fungsi x jadi ini adalah x sama dengan 0 ini x sama dengan l ini lebarnya adalah l maka x sama dengan l ini x sama dengan 0 maka di dalam perbedaan x ini perubahan x temperaturnya berubah kan jadi kalau x nya 0 temperaturnya rendah semakin x nya berubah mendekati l maka temperaturnya semakin naik maka definisi dari ini adalah perubahan temperatur terhadap sumbu x kita bisa lihat jelas ini selalu berubah kemudian kalau misalnya bayangkan ini ketika awal ketika awal itu kalian punya dinding yang dingin kemudian di sisi yang sini diberi panas kayak manasin sendok lama-lama kan yang tadinya dingin di sini dia akan naik-naik si suhunya maka di perubahan waktu itu juga ada perubahan temperatur jadi oleh karena itu ini harus dikerjakan berbarengan nah berarti kita punya temperatur yang berubah-ubah sesuai dengan fungsi x dan temperatur yang berubah-ubah sesuai dengan fungsi time kayak gitu berarti kita punya data yang berubah-ubah di x dan data yang berubah-ubah di time nah di sini kita punya katakanlah kita punya i i-nya ada 1 untuk yang x kita simbolkan dengan i karena di sini ya x koma t 2 kemudian i3 yang t-nya kita simbolkan dengan j 1 2 3 nah di sini awalnya kita misalnya t0-nya adalah 0 gitu t1-nya adalah t t1-nya katakanlah ini t i ya t i ini t gitu ini t i t final ini t 0 deh oke nah yang namanya t i j plus 1 j plus 1 itu adalah kita masukkan i-nya itu t i j plus 1 maka i-nya kita ngecek di sini misalnya di sini udah diketahui ya sepanjang sepanjang ini untuk waktu berapapun t 0-nya itu ya 0 gitu jadi perubahan waktu ketika ketika posisi di sini dia itu tetap t 0 karena itu adalah posisi didinginkan sedangkan yang ini posisi dipanaskan jadi ini tetap t 0 sedangkan yang ini posisinya tetap dipanaskan gitu jadi ini t1 t1 sorry t i t i nah tapi ketika ketika ini didinginkan dan ini dipanaskan otomatis ini berubahkan mungkin awalnya ini sama gitu sama t 0-nya atau bahkan tidak tidak sama dengan t 0 dan t i misalnya t 0-nya 0 terus ini dipanaskan jadi 100 awalnya dindingnya itu cuma 25 maka di sini kemungkinan 25 jadi contohnya ini 25 ini 100 ini 0 gitu misal nah setelah berjalannya waktu otomatis temperatur yang di tengah-tengah ini pasti berubah berubah nah untuk mencari berubahnya ini disebut ti j plus 1 oke kalau yang kita cari itu ini maka i nya itu adalah si 2 ini j plus 1 dari mana dari karena yang kita cari adalah 2 nah j nya 2 j yang kedua j yang kedua nah j yang kedua itu bisa dicari dari j yang pertama jadi dengan ini kita substitusikan maka ini ti j plus 1 min ti j dibagi delta t ini sama dengan alpha ti plus 1 j dikurangi 2 ti j ditambah ti min 1 j dibagi delta x kuadrat kayaknya delta x kuadratnya bisa kita keluarkan ya ini juga bisa kita pindah maka ini ti j plus 1 min ti j sama dengan alpha delta t per delta x kuadrat dikali ti plus 1 j min 2 ti j plus ti min 1 j oke kemudian karena yang pengen kita cari adalah data ti j plus 1 maka ini kita biarkan di kiri ti j plus 1 itu sama dengan ini tinggal dipindah ke kanan aja ti j ditambah alpha delta t per delta x ti plus 1 j min 2 ti j plus ti min 1 j j jadi ketemulah persamaan ini ini adalah cara substitusinya nah ini ti j itu apa karena i nya itu yang kita lihat adalah 2 j nya itu mengacu pada nilai yang sudah ada sebelumnya yang bukan prediksi jadi j nya itu 1 nilai sebelumnya ditambah 1 oke oke jadi ini yang dicari adalah t 2 2 nah ini adalah t 2 2 i nya 2 j nya 2 ini t 2 2 nah t 2 2 itu bisa dicari dari t i j i nya 2 j nya 1 maka t 2 1 ditambah alfa delta t per delta x t i plus 1 berarti t 3 karena i nya 2 3 j maka 1 t 3 1 dikurangi 2 kali t 2 1 ditambah t 1 1 nah jadi untuk perhitungan di metode eksplisit itu kita butuh 3 nilai di atas nilai yang kita cari jadi 1 2 3 t 2 1 t 2 1 itu yang ini t 2 1 t 3 1 yang ini t 2 1 lagi ini t 1 1 yang ini jadi untuk eksplisit kita cuman butuh nilai yang sebelumnya udah ada jadi kita gak butuh nilai prediksi nah seperti itu cara cara maka ini ada ij ij biar gak bingung kalian ubah ke bentuk seperti ini nah sekarang kita ke eksempel jadi di eksempel ini selesaikan problem ini untuk mendapatkan distribusi temperatur di sepanjang dinding dengan jarak 0,5 meter jadi l nya itu diketahui 0,5 meter selama 10 second ini adalah persamaan heat transfernya kemudian disini diketahui untuk semua x di waktu 0 itu sama dengan t 0 jadi oh oke pada waktu 0 semuanya 0 kemudian untuk x nya sama dengan 0 oke berarti disini x nya sama dengan 0 ini adalah x sama dengan l x nya sama dengan 0 maka t nya sama dengan t 0 yaitu 0 oke t 0 nya 0 kemudian untuk x nya sama dengan l dan t berapapun t berapapun maka t nya sama dengan t l yaitu 25 oke yang ini 25 nah disuruh cari distribusi temperaturnya disini katakanlah kita punya nilai alphanya adalah 0,005 meter persegi per second kemudian disini kita gunakan delta x nya adalah 0,125 delta t nya itu 1 second jadi setiap 1 second kita coba lihat perubahannya nah berarti konsep solution nya maka disini kita punya x kita punya time karena disini l nya adalah 0,5 meter sedangkan kita delta x nya diminta 0,125 maka x nya kita punya 0 0,125 0,25 0,375 dan 0,5 kita punya ini ini adalah i sama dengan 1 i sama dengan 2 i 3 i i 4 i 5 kemudian di fungsi time nya disini dikatakan ada time ke 0 jadi kita mulai dari 0 0 kemudian disini delta t nya adalah 1 second maka ini 0,1 2 dan seterusnya sampai 10 karena yang ditanya adalah 10 second kemudian kemudian disini bonderi kondisinya kita masukkan jadi ini gampangnya pakai tabel ditabelkan nah kemudian kita masukkan bonderi kondisinya ketika x nya 0 dan t berapapun itu suhunya adalah t 0 sama dengan 0 disini x nya 0 t berapapun itu 0 berarti ini kita sudah punya nilai 0 0 0 sampai ke 10 timenya juga 0 kemudian disini juga t berapapun sorry t waktu berapapun pada saat x nya sama dengan l t nya tetap 25 berarti disini l nya kan 0,5 maka ini 25 25 25 sampai ke 10 juga 25 kemudian disini ada info pada waktu x nya 0 oke ini sudah kita pakai nah yang ini ini sudah dipakai sudah dipakai info yang ketiga adalah pada waktu x berapapun ketika timenya 0 suhunya adalah 0 oh berarti di x berapapun timenya 0 maka ini 0 ini 0 oke nah disini kita punya tabel berikut ini j j sama dengan 1 j 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 kalau gitu ini kita butuh mencari ini satu 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 untuk mencari yang ini ini kan berarti T21 T21 itu butuh data 3 di atasnya nah ini ada ya ada semua aman kemudian ini T31 T31 butuh ini, ini, dan ini kemudian ini T41 butuh ini, ini, dan ini nah kita hitung dengan persamaan yang sebelumnya yang ini persamaan ini dengan cara yang sama seperti ini, maka untuk kita hitung, kita coba pakai Excel ya oke kita move ke Excel nah untuk di Excel, maka kita masukkan yang diketahui disini yang diketahui tadi alpha, delta X, dan delta T ini alpha kita masukkan 0,005 dari yang diketahui kemudian delta X delta X nya 0,125 kemudian delta T itu 1 second oke, kemudian kita punya ini ya karena kita mau pakai persamaan ini ada persamaan ini ya maka kita coba ini dinamai sebagai M maka disini kita hitung M kita copy oke, ini persamaannya maka kita coba kita coba hitung M nya dulu biar nanti nggak usah masuk-masukin lagi oke, ini M M itu sama dengan alpha kali delta T alpha dikali delta T dibagi delta X kuadrat kita punya nilai M nya 0,32 udah terus kita bikin ini T slash X jadi yang X di kanan yang T ke bawah ini I ini C X nya mulai dari 0 0,125 oke ini kita tambahkan aja biar ngikutin formulanya tambah delta X F4 supaya nggak berubah-berubah selnya sampai 5 oke, 0,5 kemudian ini I nya I 1,2,3,4,5 oke kemudian untuk T nya kita mulai dari 0 1 oke, ini harusnya ini ditambah delta T F4 oke, sampai waktu 10 oke nah J nya mulainya 1 2 oke oke kemudian dimasukkan data yang diketahui lagi di soal yaitu boundary condition oke disini boundary condition nya pada X nya 0 ini X nya 0 T berapapun itu 0 nilainya oke kita punya nilai 0 kemudian disini pada L nya X nya sama dengan L T berapapun waktu berapapun temperaturnya tetap 25 makanya kita masukkan 25 oke jadi sepanjang waktu berapapun itu 25 oke kita punya ini kemudian boundary condition yang ketiga ini ketika timenya 0 X berapapun ini suhunya tetap 0 maka timenya 0 disini ya timenya 0 X berapapun ini 0 makanya kita masukkan 0 0 0 oke nah untuk mencari ini gampang tinggal ngikutin persamaan ini ya jadi ini T 2 2 ikutin C nya ya kita merahin aja K disini T 2 2 ini nya 2 ya sama dengan T 2 1 ditambah M kali T ini I plus 1 I nya kan 2 ya karena kita mau cari ini ya berarti ini 3 1 dikurangi 2 2 1 ditambah T 1 1 berarti tinggal ini 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 segitiga berarti kita masukkan aja sama dengan T I C berarti T 2 1 T 2 1 I nya 2 C nya 1 oh berarti yang ini ditambah M karena nanti supaya bisa kita geser makanya F4 biar dia bisa dipindah-pindah dikali T 3 1 I nya 3 J nya 1 berarti yang ini T 3 1 ini dikurangi 2 kali T 2 1 ini T 2 1 ditambah T 1 1 oke maka disini T22 nya ketemunya 0 nah selanjutnya kita bisa geser aja karena disini akan pakai 3 nilai di atasnya dan disini juga tinggal pakai 3 nilai di atasnya udah akhirnya dapet ini 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 untuk yang timenya ketika sama dengan 1 alias J nya 2 nah kemudian yang berikutnya gimana ya tinggal di drag aja kebawah nah ternyata seperti ini distribusi temperaturnya jadi untuk pada saat ini ya pada saat ini x sama dengan 0 ini x sama dengan L pada saat timenya sudah 5 misalnya sudah 5 ternyata tadinya seperti ini perbedaan suhunya kemudian bisa jadi tambah lama tambah seperti ini tambah dekat seperti itu jadi ini perbedaan dari waktu ke waktu jadi dari waktu ke waktu terdapat perbedaan seri ini seperti ini ini naik 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 kemudian ini naik seperti ini ini naik seperti ini jadi dari waktu ke waktu itu berubah berubah dan dari x nya itu juga berubah suhunya nah kemudian supaya mempercantik data kita ubah warnanya ya jadi pakai ini kemudian color scale terus cari yang datanya bervariasi oke seperti ini seperti ini nah kita bisa ubah color nya jadi 3 scale untuk yang paling kecil nilainya kita bisa ubah ya kita bisa ubah dengan warna ini untuk nilai yang paling besar kita ubah dengan warna ini oke nah jadi disini datanya akan lebih menarik distribusi temperaturnya jadi yang lebih panas itu zonanya merah kemudian yang lebih dingin zonanya hijau jadi seperti ini distribusi temperaturnya setelah waktu 10 menit ini kalau dengan metode eksplisit oke hasilnya kita copy aja ke PPT ini hasilnya oke enggak copy ini aja oke jadi kita punya nilai ini ini distribusi temperaturnya nah sekarang gimana kalau misalnya nilai konduktivitinya berubah atau nilai densitas dari bahannya berubah dan nilai CP dari jindingnya juga berubah maka perubahan ini akan menghasilkan perubahan pada nilai alpha ketika nilai alpha berubah bisa menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari alpha yang sebelumnya disini kan alphanya 0,005 nah kalau misalnya alphanya berubah jadi lebih rendah atau lebih tinggi apa yang terjadi nah ini kita cek aja disini dari perhitungan kita sebelumnya kalau misalnya kita coba ubah alphanya misalnya alphanya dapat lebih rendah 0,001 apa yang terjadi pada perhitungan ternyata di dalam perhitungan masih oke gak masalah dan kita perhatikan nilai m nya m nya adalah 0,064 nah kalau yang tadi nilai m nya 0,32 sekarang kalau misalnya kita ganti alphanya lebih besar 0,01 apa yang terjadi oh ternyata nilai m nya 0,64 Kalau nilainya 0,64, apa yang terjadi di sini? Ini enggak beraturan. Jadi kayak hasilnya enggak masuk akal. Jadi masa ini habis di... Yang sini tetap didinginkan, yang sini tetap dipanaskan. Ini temperatur di tengah-tengah bisa naik turun. Jadi ini bisa 10, tiba-tiba jadi 4, 15 jadi 5. Padahal di sini, di dinding yang sini dipanaskan terus. Di sini dipanaskan terus. Di sini didinginkan terus. Tapi temperatur yang di tengah-tengah naik turun, naik turun. Itu enggak masuk akal. Oh, jadi ternyata dari sini, untuk metode eksplisit, itu nilai M-nya itu ada batasannya. M itu harus kurang dari setengah. Maka perhitungan dengan eksplisit itu bisa stabil. Kalau misalnya lebih dari setengah, maka yang terjadi adalah perhitungannya tidak stabil. Jadi hasilnya tidak akurat. Maka dari sini kita bisa copy. Kita copy. Ternyata jika alfanya itu, bukan alfanya, alfanya tinggi. Kemudian nilai M-nya itu lebih dari setengah. Maka eksplisit tidak stabil. Metode eksplisit tidak stabil. Hasilnya itu tidak akurat. Maka gara-gara ini kita butuh pendekatan yang lain. Jadi di sini ada pendekatan parsial implisit. Jadi di sini kita enggak sepenuhnya memprediksi hasil. Jadi kita masih pakai data-data yang sebelumnya, yang sudah tersedia. Metode yang parsial implisit ini biasa kita sebut Crank-Nicolson method. Di Crank-Nicolson method ini, yang beda apa? Yang beda adalah dt per dx-nya. Dan di dt per dx-nya ini, kita pakai nilai j plus setengah. Jadi ada j plus setengah. Kalau yang di eksplisit, itu kita pakai x-nya, ada 1, 2, 3, ini untuk data yang j pertama. J yang kedua, itu kita tinggal pakai data dari J yang lama saja. Seperti ini ya. Jadi kayak segitiga. Nah, kalau yang Crank-Nicolson, itu kita punya data di J sama dengan 1, ini ada data, data, data. Terus J sama dengan 2, kita butuh ini. Ketika kita ngitung ini, kita nggak cukup dapat dari sini, sini, sini aja. Tapi kita butuh ini dan ini. Nah, makanya di sini dikatakan pakai nilai yang sudah ada, nilai yang sekarang, dan nilai prediksi berikutnya untuk mendapatkan nilai ini. Jadi makanya ini bentuknya kotak untuk Crank-Nicolson. Kalau yang eksplisit, bentuknya segitiga. Nah, untuk yang Crank-Nicolson, kita butuh nilai Ti plus 1, J plus setengah. Ini Ti, J plus setengah. Ini Ti plus min 1, J plus setengah. Ada J plus setengah. Nah, J plus setengah sendiri itu apa? J plus setengah itu adalah J yang karen, yang sudah ada, ditambah J yang diprediksi. terus dibagi dua. Jadi nanti kita butuh nilai ini dan ini terus dibagi dua. Makanya kita sebut sebagai J setengah. Nah, jadi kita memasukkan, kita substitusikan persamaan yang ini dan ini. DT per DT-nya pakai persamaan yang sama dengan sebelumnya, D eksplisit. Yang berubah adalah D kuadrat T per Dx. Kita pakai J setengah. Nah, setelah kita substitusi persamaan ini, kita akan dapatkan persamaan ini. Oke, untuk substitusinya bagaimana? Maka kita coba substitusikan. Jadi, ini DT per DT-nya masih sama dengan yang sebelumnya ya. Ini T I J plus 1 min T I J dibagi delta T. yang sebelah kanan alpha T I plus 1 J plus setengah dikurangi 2 T I J plus setengah ditambah T I min 1 J plus setengah dibagi delta X kuadrat. Kemudian ini bisa kita keluarkan kita keluarkan ke sini. Kemudian ini bisa kita pindah ke sisi kiri ya. Jadi, kita punya nilai delta X kuadrat dibagi alpha delta T T I J plus 1 min T I J sama dengan T I plus 1 J setengah dikurangi 2 T I J plus setengah ditambah T I min 1 J plus setengah. Nah, ini kita substitusikan T I T I J plus setengah itu adalah setengah dari T I J ditambah T I J plus 1. Berarti yang lainnya juga seperti itu. T I plus 1 J plus setengah itu sama dengan setengah T I plus 1 J ditambah T I plus 1 J plus 1. Seperti itu ya. Jadi, jadi kita substitusikan maka kita punya nilai ini delta T ini T I J plus 1 min T I J sama dengan ini T I plus 1 J ditambah T I plus 1 J plus 1 dikurangi 2 kali T I J ditambah T I J plus 1 ditambah T I min 1 J ini bagi 2 setengah setengah-setengah-setengahnya gitu. Nah, udah. Kemudian, ini supaya supaya nggak ada setengah-setengah-setengahnya kita kalikan aja 2. Maka ini 2 delta X kuadrat alpha delta T T I J plus 1 ini 2 T I J sama dengan ini T I plus 1 J ditambah T I plus 1 J plus 1 dikurangi 2 T I J kurangi 2 T I J plus 1 ditambah T I T I plus 1 T I min 1 J ditambah T I min 1 J plus 1 Nah, kemudian ini ada karena kita yang pengen kita cari adalah T I J plus 1 maka T I J plus 1 nya kita pindah ini kita pindah ke sini Nah, ini T I J itu kita pindah ke belakang seperti ini setelah kita pindah ini udah sama ya seperti ini ya setelah kita pindah kita akan punya persamaan yang seperti ini maka T I J plus 1 itu sama dengan T I min 1 J ditambah 2 delta X kuadrat alpha delta T min 1 kali T I J ditambah T I plus 1 J ditambah T I minus 1 J plus 1 ditambah T I plus 1 J plus 1 kemudian ini dibagi dengan 2 1 plus delta X kuadrat per delta T oke 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 jadi kita punya persamaan T I J plus 1 nya seperti ini jadi lebih repot ya untuk crank Nicholson oke jadi ini kita coba black down lagi tulis lagi biar jelas T I J plus 1 sama dengan T I plus 1 J ditambah 2 kita coba substitusi si X kuadrat delta T alpha itu kita sebut sebagai lambda 2 kali lambda minus 1 T I J ditambah T I plus 1 J ditambah T I minus 1 J plus 1 ditambah T I plus 1 J plus 1 dibagi 2 2 kali 1 plus lambda oke jadi kalau misalnya kita punya ini X ada I sama dengan 1 I sama dengan 2 I sama dengan 3 kemudian J sama dengan 1 J sama dengan 2 biasanya kita udah punya nilai ini 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 berarti T 1 1 T 2 1 T 3 1 kemudian ini kemungkinan kita udah punya T 1 2 nah yang kita cari adalah T 2 2 ini kita cari nah kita butuh nilai ini T 3 2 nah biasanya antara nilai ini dan nilai ini belum diketahui atau yang ini udah tahu tapi yang ini masih belum tahu padahal kita mau nyari T 2 2 maka disini ketika kita butuh T 2 2 ini yang dibutuhkan adalah T I min 1 J I nya 2 maka T 1 1 ditambah 2 lambda min 1 T I J berarti 22 kali T 22 ditambah T I plus 1 J kali ini T 3 1 kemudian ini ditambah T I min 1 J plus 1 berarti T 1 2 ditambah T I plus 1 J plus 1 I nya 2 maka ini T 3 2 dibagi 2 kali 1 plus alpha 1 plus lambda nah ketika ini itu sudah diketahui tapi terkadang nilai T32 nya tidak diketahui padahal kita mau nyari T22 maka kita cari yang berikut-berikutnya jadi seperti ini konsepnya kita kita butuh nilai ini 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 yang dikali 2 cuma yang ini 2 lambda min 1 kemudian kita butuh nilai samping-sampingnya seperti itu jadi untuk yang eksempel 2 dengan soal yang sama seperti eksempel pertama itu kita tuliskan ini X nya 0 0,125 0,25 0,375 0,5 kemudian ini time time-nya ada 0 1,2 dan seterusnya sampai 10 ini 0,0,0 0 ini 25 25 25 dan seterusnya sampai 25 ini 0,0,0 nah terus gimana cara nyari ini kita butuh ini 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 dan ini nah ini adalah T 0,125 1 yang ini adalah T 0,25 1 ini T 0,375 1 nah untuk mencari ini maka kita masukkan persamaan yang tadi ya yang ini maka disini T 0,125 1 itu sama dengan ini 0 ditambah 2 kali lambda min 1 ini 0 ditambah ini 0 ditambah nilai kirinya 0 ditambah nilai kanannya nilai kanannya adalah T 0,25 1 belum tahu terus dibagi 2 kali 1 plus lambda nah nanti ketemu nilai T 0,125 1 itu sama dengan T 0,25 1 dibagi 2 1 plus lambda nah jadi disini agak jelimet ya rumit karena kita butuh nilai prediksi berikutnya nah untuk mendapatkan nilai T 0,25 1 T yang sebelah kanannya ini kita butuh ini diturunkan juga ini dicari juga nah berarti cara carinya sama ya jadi butuh ini 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 kiri dan kanan kemudian karena butuh ini T 0,375 1 maka butuh atasnya 3 butuh kiri dan kanan nah sekarang coba kita transfer ke Excel kita transfer ke Excel oke kita punya ini kita copy-copy dulu aja oke nilai-nilai yang udah kita ketahui kita teruskan aja ini udah ya diketahui yang ini udah yang ini juga sudah kemudian kemudian di crank Nicholson kita butuh persamaannya yang seperti apa seperti ini kita copy aja oke ini sebagai nilai nilai lambda oke nah untuk mencari T I J plus 1 mencari T 2 J T ini ya T 2 2 untuk mencari ini kita butuh nilai 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 ini ya T I plus J dari T I minus 1 J maka ini gampang sebenarnya tinggal atas-atas-atas kiri dan kanan Nih ditambah 2 kali lambda minus 1 kali T I J atasnya ditambah atasnya ditambah samping kiri ditambah samping kanan ini ya samping kanan kemudian dibagi 2 kali 1 plus lambda nah karena lambdanya itu biar nggak berubah makanya kita F4 kemudian ini F4 nah sekarang kita coba kita langsung geser ke kanan bisa nggak ternyata nggak bisa jadi ini ada nilai yang bertautan maka ini nggak bisa dilakukan yang seperti ini maka ini kita back ya back maka kita nggak bisa langsung kayak gitu kita copy aja yang ini ke sini nah jadi nilai ini pakai ini kita copy aja ini kita copy nah jadi nilai ini pakai nilai atas atas dan kanan kirinya oke nah tapi nilai tengah gimana kita nggak bisa ngedrag ke kiri juga nanti muncul problem yang sama bertautan kayak gitu nah berarti salah satu caranya adalah kita men-trial disini kita trial maka kanan kirinya akan berubahkan tapi trial ini nggak mesti benar nah cara cara ceknya maka kita menghitung nilai yang disini dengan memasukkan formula yang seharusnya ini kan kita trial ya seharusnya formulanya sama kayak kanan kirinya dong kita copy ini formulanya harusnya sama tapi nilai atas-atasnya harus tiga di atasnya yang disini maka kita butuh ini 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 kiri dan kanan maka kita ganti C10 nya kita ganti ini ini kita abis dulu ini kita ganti disini kemudian yang ini kita ganti tepat di atasnya yang ini di sebelah samping atas kemudian ini sebelah kirinya dan ini sebelah kanannya oke nah ternyata hasilnya beda ya ini satu ini empat maka kita bisa pakai goldsick kita bandingkan nilai ini dan ini harusnya sama tapi ini min tiga maka kita kita coba goldsick ini harusnya nol ya bedanya kalau kita kurangkan antara ini dan ini yang di changing yang mana yang ini karena ini adalah nilai trial kita yang pertama oke ketika di change kita dapatkan nilai ini lima oke oke jadi disini kita dapat segini oh iya untuk nilai di krank nicholson itu lambdanya tadi ini ya alpha delta x kwadrat per delta t maka ini delta x kwadratnya yang di atas makanya saya bedakan yang di eksplisit lambangnya m yang disini lambangnya lambda karena nilainya beda jangan sampai dianggap sama oke nah berarti ini berubah lagi kita gulsik lagi ini 0 kemudian ini yang di changing adalah nah ini adalah distribusi yang pertama nah selesinya gimana selesinya kita bisa drag ke bawah seperti ini kemudian nilai ini juga bisa kita drag sikit kayak gini nah ini karena belum 0 maka kita satu persatu harusnya bisa pakai solver ya tapi saya belum add in jadi salah satu caranya juga bisa pakai gulsik karena ini mudah juga caranya lebih mudah pakai gulsik tapi text line oke satu persatu terus kayak gini selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Oke, udah. Jadi kita dapat nilai seperti ini. Jadi untuk pendekatan crank Nicholson, ternyata ketika alphanya dinaikkan jadi 0,01, itu dia masih bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi meskipun tadi nilai M-nya lebih dari setengah dengan crank Nicholson, kita masih bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi ini metodenya lebih akurat dan dia lebih stabil. Ini bisa kita copy. Maka kita dapatkan distribusi yang seperti ini. Jadi kalau misalnya ditanya, maka pada waktu T ke 10, pada waktu T ke 10, kemudian di X-nya sama dengan 0,25, berapa suhunya? Maka kita bisa tuliskan T. pada waktu 0,25 dan waktunya adalah 10. Pada X 0,25 dan waktunya pada 10 detik didapatkan 12,16 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita gambarkan distribusi suhunya, ini T0 di sini, ini T1 di sini, maka awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini. Nanti lama-lama akan seperti ini. Seperti ini. Jadi pada X sama dengan 0,25, ini akan berubah-ubah. Di sini, di sini, di sini, di sini. Bergantung waktunya. Jadi awalnya 0, awalnya 0,0,0, terus pada waktu time pertama itu sudah mulai. 2,06, tambah-lambah, tambah naik, tambah naik. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Crank Nicholson itu lebih bagus daripada metode eksplisit. Maka di sini kita bisa jabarkan kelebihan dan kekurangan dari dua metode ini. Ini untuk eksplisit. Ini untuk Crank Nicholson. Untuk eksplisit, keuntungannya, ini mudah untuk diimplementasikan. Jadi seperti yang kita lakukan tadi, di sini tinggal masukkan satu formula, di-drug, langsung bisa. Tapi, ada tapi-nya, dia ada batasan stabilitasnya. Dan hasilnya kurang akurat. Kalau yang Crank Nicholson, dia positifnya, kalkulasinya stabil, jadi nggak ada batasan stabilitasnya. Kemudian dia lebih akurat. Tapi, ya gitu, memerlukan jawaban. Jadi, memerlukan solution dari equation sendiri. Jadi, makanya kita masih butuh goal seek. Goal seek untuk mencari nilai yang kita belum tahu. Karena di Crank Nicholson, di sini kita nggak tahu ya, nilai ini, ini, dan ini. Pada waktu J-nya 2, kita nggak tahu tiga-tiganya. Maka kita butuh salah satunya di-trial, kemudian di-goal seek. Itu cara yang paling cepat daripada kalian menggunakan persamaan disubstitusi satu-satu ya. Itu lama banget. Jadi, mending pakai cara ini. Kalau menemukan cara yang lebih gampang, juga bisa di-sharing ya. Seperti itu. kemudian untuk metode eksplisit sendiri, kalau misalnya alphanya terlalu tinggi, maka sebenarnya ada caranya. Caranya itu kita coba kecilkan delta X-nya atau delta T-nya. Jadi, kita perkecil. Begitu. Itu dia akan lebih stabil. Coba kita coba ya. Kalau misalnya delta T-nya kita perkecil jadi 0,1. Nah, hasilnya ketika timenya kita kecilkan, dia akan lebih stabil. Tapi dampaknya apa? Kita butuh kalkulasi yang lebih lama. Jadi, ini masuk akal. Tapi ini waktunya sampai 1. Kalau misalnya 10 berarti kita butuh kalkulasi yang lebih panjang lagi. Ke bawah. Nah, jadi seperti itu ke bawah. Ini masih stabil ketika kita pakai delta T-nya 0,1. Tapi kalau kita pakai delta T-nya 1 dengan alpha yang tinggi, perhitungannya jadi tidak stabil. Jadi, salah satu cara mengatasi pakai eksplisit kalau misalnya ah, pakai Crank Nicholson males gosik satu per satu. Tapi kan T-nya kita bisa pakai yang panjang ya. Step-nya. Jadi, bisa langsung satu lompatnya. Kalau misalnya pakai yang eksplisit cara memperbaikinya pakai delta T yang kecil. Ini delta T-nya bisa besar. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan untuk post-test-nya diakses melalui Google Classroom di Matematika Teknik 2 kelas A di ke-14. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.